Terima kasih inapasi bersama Temanggung TV. Sebanyak 16 paduan suara dari 13 gereja sekabupaten Temanggung mengikuti kegiatan gereja bermasmur ke-7 yang diselenggarakan oleh gereja Katolik Santa Petrus dan Paulus Kota Temanggung. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud silaturahmi dan kerukunan antarumat Nasrani di Kabupaten Temanggung. Inilah beberapa penampilan paduan suara dari berbagai gereja yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemampuan mereka dalam menyanyikan lagu-lagu rohani membuat decak kagum para hadirin yang hadir dalam kegiatan gereja bermasmur ke-7 yang diselenggarakan gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Kota Temanggung pada minggu kemarin. Sebanyak 16 paduan suara dari 13 gereja yang ada di Kabupaten Temanggung ikut ambil bagian dalam kegiatan yang mengambil tema Sing for Joy to God. Dibuka secara resmi oleh Romo Leonardus Murialdo Tina Kusuma dengan pemukulan gong. Menurut Ketua Panitia F.E. Agus Winarto mengatakan, kegiatan gereja bermasmur sebenarnya adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan secara bergiliran dengan tuan rumah secara bergantian. Untuk tahun ini dipercaya sebagai tuan rumah adalah gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Kota Temanggung. Kegiatan ini adalah kali pertama sejak pandemi COVID-19 diikuti tidak kurang dari 600 jemaat dari 16 paduan suara yang berasal dari 13 gereja mengikuti kegiatan kali ini. Tujuannya adalah wujud silaturahmi dan kerugunan antarumat Nasrani di Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini adalah gereja bermasmur yang ketujuh. Kami pernah mengikuti beberapa kali kegiatan di hampir setiap tahun diadakan di gereja-gereja yang memasukkan ke temanan. Tujuannya kegiatan ini itu adalah untuk mengkondisikan bahwa rekan-rekan atau saudara-saudara kita dan semua gereja yang ada di Kabupaten Temanggung bisa bekerjasama untuk mengulihakan uang dalam bentuk menyanyikan atau dengan bentuk sebuah lagu. Kemudian peserta hari ini kurang lebih sekitar 600 600 uang jemaat dengan jumlah gereja, 13 gereja. Penampil yang akan muncul nanti ada 15 penampil karena ada satu kelompok dari anak-anak dan satu lagi dari kelompok paduan suara gereja gobermen dewasa. Demikian. Berarti nanti ini paduan suara per gereja nanti akan tampil ya? Tampil setiap saja. Oke. Seperti itu. Ini dari gereja mana saja? Apakah Jemaat Katolik atau semuanya? Jika, gereja yang hadir pada hari ini perlu ada gereja dari GKJ Sindoro, Jodhan Bansari sana. Kemudian ada GPDI, baik dari Temanggung Kota, dari GPDI Simok Parahan, GPDI Porok dari Kaloran, GPDI Kusin dari Kaloran juga. Kemudian ada GKI Temanggung, ada GKI Parahan, ada gereja Katolik Parahan, dan ada gereja Katolik Temanggung, ada GKJ juga dari Temanggung, ada GKJ dari Kerangan, dan para Ander Tonik yang nantinya tahun depan mereka akan menerima kami-kami untuk kelasan-kahan gereja bermasmur tahun 2024 yang ke-8. Gereja bermasmur itu apa? Masmur itu, Pak? Masmur itu adalah nyanyian yang dinyanyikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pak, ini setiap tahun bergantian? Setiap tahun bergantian. Tahun ini diadakan setelah kita tertunda karena tahun 2020. karena ada pandemi kemudian kita adakan di tahun 2023 ini. Harapan secara menyeluruh, Pak, untuk bangsa ini atau apapun. Harapan yang kita inginkan dari kegiatan ini bisa berlanjut untuk selalu saling merekatkan saudaraan di antara jemaah-jemaah yang ada di kekuatan Temanggung khususnya dan secara nasional pada umum ini. Itu yang kita harapkan.